Selamat siang, hari kerja terakhir tahun 2020 kita isi dengan pertemuan yang sangat penting pada hari ini di kantor Bio Farma Bandung. Pertemuan hari ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, KBKOM, WAMEN 1 BUMN, Hirut Bio Farma, Profesor Usnandi, dan saya sendiri. Ini adalah tim yang cukup lengkap untuk urusan terkait vaksin dan rencana vaksinasi. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, diplomasi kita terus bergerak untuk membuka akses kerjasama dengan berbagai pihak. Saya ingin ulangi, dengan berbagai pihak, baik melalui track bilateral maupun melalui track multilateral. bagi pengadaan vaksin. Kedua, hasil dari kerja bareng untuk mendapatkan akses vaksin telah terlihat. Tentunya nanti Pak Menkes yang memiliki kewenangan sejauh mana komitmen pengadaan vaksin sudah kita peroleh. Dari track bilateral, insya Allah besok akan tiba kembali vaksin Sinovac sejumlah 1,8 juta. Dengan ketibaan ini, maka sudah akan ada 3 juta vaksin Sinovac berada di Indonesia. Selain vaksin Sinovac, hari ini kita juga berhasil mengamankan suplai vaksin yaitu dari AstraZeneca dan Novavax, masing-masing sebesar 50 juta dosis. Penandatanganan pengamanan suplai dari AstraZeneca dan Novavax telah kita lakukan dan teman-teman tadi juga ikut menyaksikan penandatanganannya. Sementara itu dari track multilateral, diplomasi kita terus bekerja, berkomunikasi, berkoordinasi dengan WHO, GAVI, dan lain-lain dalam rangka mengamankan akses vaksin melalui mekanisme COVAX AMC atau Advanced Market Commitment dengan range perkiraan perolehan 3% sampai 20% jumlah penduduk. Kita akan terus mengawal proses ini. Dapat saya sampaikan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang telah mengamankan vaksin untuk keperluan dalam negeri. Namun, saat yang sama, sejalan dengan prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan sebagai wujud tanggung jawab Indonesia kepada dunia, maka Indonesia juga telah berkontribusi melalui CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation untuk pengadaan vaksin dunia. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kebutuhan sendiri, namun juga berkontribusi agar negara lain dapat memperoleh akses vaksin setara. Hal ini sesuai dengan prinsip yang selalu ditekankan Indonesia dari sejak awal pandemi, yaitu akses setara bagi vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Ketiga, diplomasi juga bergerak untuk memperlancar pertukaran data saintifik yang diperlukan bagi pemberian emergency use authorization. Scientifik data ini sangat penting artinya dan tidak boleh ditawar. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden berkali-kali, bahwa prinsip kehatian-kehatian harus terus dipegang, dan kesehatan serta keselamatan masyarakat adalah prioritas nomor satu. Dalam konteks inilah, Kementerian Luar Negeri telah memfasilitasi pertemuan besar secara virtual antara tim Indonesia dengan tim Turki yang dilakukan hari Minggu 27 Desember yang lalu. Selain itu, komunikasi dengan Brazil juga terus dilakukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini menjadi kewenangan Bepom dan juga Profesor Kusnandi. Keempat, dalam pertemuan hari ini kita juga menyaksikan penyerahan sertifikat CPOB atau Cara Pembuatan Obat Yang Baik atau GMP, Good Manufacturing Practice, yang artinya, fasilitas produksi biopharma layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Tanpa sertifikasi CPOB atau GMP ini, biopharma tidak dapat memproduksi vaksin COVID-19. Sebagai mana juga teman-teman ketahui, kualitas dan kapasitas biopharma juga telah diakui oleh CEPI dalam due diligence yang dilakukan pada 15 September 2020 dengan hasil yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kita tutup hari kerja terakhir tahun 2020 dengan terus bekerja secara terkoordinatif. Kita memasuki tahun 2021 dengan optimisme dan tekat untuk terus bekerja. Mudah-mudahan ikhtiar kita diri doi Allah SWT dan akan tampak hasilnya segera. Selamat Tahun Baru 2021, semoga 2021 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Dan dengan hormat, saya mengundang Pak Menteri Kesehatan, Ibu KB POM, Pak Wameng 1 BUMN, Profesor Kusnandi, dan Dirut Biopharma untuk menyampaikan tambahan informasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.